Pemirsa gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat Pemirsa ini adalah suasana detik-detik pasca gempa terjadi Pada kedalaman 10 km di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terasa hingga ke Jakarta Kita lihat bersama, ini adalah salah satu perkantoran di Jakarta Di mana para karyawannya juga berhamburan ke halaman karena panik gempa terjadi Memang saat gempa terjadi begitu signifikan dirasakan khususnya bagi mereka yang bekerja di gedung yang tinggi dan di lantai yang tinggi Sehingga ketika gempa terjadi guncangan begitu kuat begitu terasa Ini membuat mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri Sementara gempa yang terjadi ada beberapa kali Gempa yang pertama kali terjadi dengan kekuatan 5,7 magnitudo Kemudian diikuti dengan gempa susulan dengan kekuatan 5,6 magnitudo Yang letaknya di 10 km barat daya dari Kabupaten Cianjur Mengutip laman resmi dari BMKG Bahwa gempa yang terjadi juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami Ya pemirsa guncangan gempa yang terjadi Barusan tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta yang sedang beraktifitas Namun gempa juga dirasakan oleh kami yang sedang siaran Juga teman-teman di redaksi di gedung iNews Jakarta Pusat Gempa begitu terasa Sehingga mengguncang beberapa peralatan yang ada di dalam studio Termasuk kursi tempat saya duduk saat ini Juga sempat terguncang atau merasakan guncangan Kurang lebih 4 sampai 5 menit saat gempa terjadi Dan ini adalah visual salah satu perkantoran Dimana karyawannya juga panik Dan berhamburan keluar gedung Pada saat merasakan guncangan gempa bumi yang baru saja terjadi Kami juga masih berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait pemirsa Untuk mengetahui data dan informasi detail Terkait gempa bumi yang baru saja terjadi Namun jika kami melihat dari laman resmi Twitter BMKG Mengatakan bahwa pusat gempa berada 10 km barat daya Dari Kabupaten Cianjur Dan gempa terjadi beberapa kali Yang pertama dengan kekuatan 5,7 mahnitudo Dan yang kedua dengan kekuatan 5,6 mahnitudo Namun gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami Menurut laman resmi dari BMKG Sehingga bagi Anda pemirsa Warga yang tinggal di sisir pantai Dan di tepi pantai tidak perlu panik Terhadap gempa yang baru saja terjadi Dan yang mungkin Anda rasakan hingga saat ini Kami masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait pemirsa Untuk dapat mengkonfirmasi Data dan fakta terkait gempa bumi yang baru saja terjadi Pada siang hari ini Gempa bumi dirasakan cukup kuat Dan juga guncangan dirasakan cukup kuat Khususnya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya Khusus di Jakarta Pusat sendiri Guncangan terasa di kantor kami Di gedung AI News TV Dimana guncangan sempat berlangsung Dengan durasi antara 4 sampai 5 menit Pemirsa Dan juga guncangan juga terlihat Dari barang-barang yang bergerak Termasuk di redaksi AI News Dan di dalam studio tempat saya berada saat ini Nah ini adalah gambar atau visual Visual terkini Di dalam pusat perbelanjaan Detik-detik dimana gempa bumi terjadi Ini adalah di pusat perbelanjaan wilayah Cianjur Kita lihat bersama Ini adalah visual-visual amatir yang kami dapatkan Pemirsa Untuk area toko Ini adalah visual di Sebuah pusat perbelanjaan Di wilayah Cianjur Tempat saat gempa terjadi Kita lihat bersama Gambar tersebut sepi Di dalam pusat perbelanjaan Tidak ada Orang-orang Maupun karyawan Di dalam toko-toko barang elektronik tersebut Mereka langsung berhamburan Lari keluar untuk menyelamatkan diri Karena merasakan guncangan yang cukup signifikan Kita masih berusaha untuk menghubungi Pihak-pihak terkait Pemirsa Yang bisa memberikan informasi Dan keterangan secara resmi Ini Cianjur Pak Untuk area toko Ya pemirsa untuk mengetahui lebih detail Saya sudah terhubung bersama Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Selamat siang Ibu Selamat siang Ya sepertinya terputus pemirsa Kami tadi sempat terhubung Dengan kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati Kami sekaligus ingin mengkonfirmasi Terkait Data dan fakta terbaru Pasca gempa bumi Berkekuatan 5,7 maknitudo Terjadi Di Kabupaten Cianjur Dan bisa dirasakan Di wilayah Jakarta Dan sekitarnya Pemirsa Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati Dalam telewicara Di program Breaking News Mengungkapkan informasi Bahwa telah terjadi Gempa bumi Berkekuatan 5,6 maknitudo Pada hari ini Sekitar pukul 13 Lewat 21 Waktu Indonesia Barat Jadi gempa yang terjadi Hari ini Sekitar pukul 13 Lebih 21 menit 10 detik Waktu Indonesia Barat Yang lalu Dengan pusat gempa Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat Kedalamannya Dangkal Yaitu 10 km Dan dirasakan Di Cianjur Intensitasnya Sampai 5,6 skala MMI Juga di Garut Sukabumi Intensitasnya Sampai 4,5 MMI Di Cimahi Lembang Kota Bandung Cikalong Cikalong Wetan Sangkas Bitung Bogor Bayah Intensitasnya 3 skala MMI Dan dirantake Tangerang Selatan Tangerang Dan DKI Jakarta Serta Depok Intensitasnya 2-3 skala MMI Itu artinya Semuanya Dirasakan Dan Moderate Sampai Ya Sampai ya Itu terutama Yang di Intensitas 6 Di sekitar Cianjur Sukabumi Dan gempa Susulan Sampai saat ini Tercatat Sudah 15 kali Memang Sebagian besar Gempanya Kecil-kecil Namun Ada juga Yang berkekuatan 4 Jadi yang Yang terbesar Magnitudenya 4 Yang terkecil Magnitudenya 2,5 Oleh karena itu Karena masih adanya Gempa-gempa Susulan Bagi bangunan Terutama untuk Bangunan-bangunan Yang sudah Apa ya Retak Atau rusak Itu sebaiknya Jangan berada Di situ Lebih dahulu Dan Untuk yang berada Di bangunan Yang tinggi Mungkin Sebaiknya Menunggu Masih di luar Lebih dahulu Demikian Melihat Posisi Pusat gempa Dan Kedalaman Pusat gempa Yang Relatif Dangka 10 km Kami Kami Menduga Gempa Ini Merupakan Akibat Dari Patahan Geser Kalau patahan Geser Ini sudah Berdasarkan Perhitungan Matematik Itu memang Dikategorikan Gempa Akibat Patahan Geser Namun Kami Menduga Melihat Posisinya Ini Ada Pada Segmen Patahan Timandiri Jadi Patahan Yang ada Di darat Yang melintas Sukabumi Ke Arah Barat Timur Jadi Penyebabnya Diduga Adalah Bergeraknya Kembali Patahan Timandiri Tersebut Ini Untuk Saat ini Kami Menduga Demikian Namun Kami Harus Cek Kelapangan Jadi Ini Belum Kesimpulan Tersebut Tersebut